Spiritual itu kan sebetulnya esensi dari keterikatan atau esensi dari hubungan jiwa manusia dengan sang pencipta atau keilahian. Tetapi hal-hal seperti ini tidak diajarkan. Kekaya dengan KKN Desa Penari itu sebenarnya peristiwa yang apa sih mbak? Fenomena apa yang terjadi di situ? Kalau yang saya tangkap ya mas, itu lebih ke anak-anak muda yang sedang melakukan KKN di sebuah desa yang Mungkin karena mereka kurang memperhatikan adab dan mener ya. Itu lokasinya kalau bahasalah di Banyuwangi ya? Akhir-akhir ini mbak, saya sering melihat ya khususnya di tahun inilah Udan salah mongso ya. Jadi hujan tidak pada waktunya begitu. Waktunya kemarau tapi masih hujan gitu pula. Itu yang terjadi saat ini. Terus di sisi lain, manusia juga akhir-akhir ini sering Apa ya, sering emosi. Kira-kira fenomena apa ini yang sedang terjadi menurut mbak Listi? Kalau terdekat ini sebetulnya merkuri retrograde mas. Merkuri? Merkuri retrograde. Apa itu? Gini, kalau kita belajar tentang astrologi, planet-planet itu kan mewakili simbol-simbol kehidupan. Kalau merkuri ini kan lebih ke komunikasi dan hubungan. Retrograde ini adalah gerak seakan-akan mundur. Jadi bayangkan ketika kaitannya hubungan dan komunikasi ini bergerak mundur, berarti apa? Kita tuh diminta untuk banyak introspeksi tentang komunikasi kita sama orang, hubungan kita sama orang, bagaimana sirkel kita, apakah sudah tepat. Nah ini terjadi merkuri retrograde ini dari tanggal 12 Mei sampai nanti 3 Juni. 12 Mei sampai 3 Juni. Nah biasanya masa-masa merkuri retrograde ini kita akan ke trigger hebat. Contohnya apa? Kita jadi sering mimpi buruk. Mimpinya tuh random. Berkelanjutan gitu? Random, bisa berkelanjutan, bisa potong-potong, tapi orangnya sama. Biasanya orang masa lalu datang. Entah mantan kita, entah orang tua kita. Pokoknya orang lama tuh muncul lagi. Karena apa? Gerak mundur kan? Kita tuh disuruh refleksi lah. Reflection hidup. Jadi orang-orang lama tuh masuk lagi ke kehidupan kita, entah tiba-tiba datang nawarin pertemanan lagi, entah dalam mimpi mereka datang. Dan kemudian tiba-tiba kita ke trigger trauma kita lama yang kita jadi gampang emosional. Dan di merkuri retrograde ini saya sempat channeling, memang kita harus banyak menjaga cakra tenggorokan kita. Karena itu kita jadi sering batuk, pilek ya. Sekarang lagi banyak batuk, pilek. Itu sempat listi bikin story. Saya bikin story di Instagram sebelum itu. Jadi kadang-kadang dapet insight untuk oke jaga cakra tenggorokannya. Ternyata bener, di merkuri retrograde ini kita lagi di, apa ya, ditekan hebat di area itu. Apa, 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 apa. IG-nya apa IG-nya? Instagram-nya healingjiwa underscore ID. Nanti aku tak bikin Instagram. Siap, siap. Tak ikuti nanti. Nah, jadi otomatis kalau kita mau cermati ya mas, selama merkuri retrograde ini tuh kita jadi males ngomong. Sebetulnya kita males ngomong. Gwoneki ngerong. Kepinginnya minum, tapi kalau dituruti nanti jadi flu. Jadi banyak yang kena batuk pilek. Kalau yang punya penyakit sinus, gampang kambuh. Telinga juga sering berdenging. Terus emosionalnya naik turun, gak jelas. Males keluar sebetulnya. Untuk interaksi sama orang tuh kayak kita jadi males. Nah, itu akan terjadi sampai tanggal 3 Juni nanti mas. Berarti apa sih tujuannya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kan gini. Manusia ini kan katanya jagad alit. Nah, alam semesta ini jagad gede. Ya, sama mas. Ketika kosmik kita sedang ada bergerakan tertentu, di manusianya tuh ngefek. Nah, sebetulnya momen-momen ini kita diminta untuk lebih banyak introspeksi diri. Tentang komunikasi dan hubungan. Makanya disarankan kalau lagi merkuri retrograde, jangan tanda tangan berkas penting. Ya, kalau gini, bukan berarti gak boleh ya mas. Tapi kalau kita mau bener-bener tanda tangan kontrak atau apapun, ya harus dibaca dengan detail. Karena apa? Mercury retrograde ini biasanya sinyalnya naik turun. Handphone itu gampang panas. Sinyal naik turun. Handphone itu sering nge-lag. Nge-hang. Alat-alat komunikasi kayak komputer itu tiba-iba udah tak hilang. Padahal belum di-backup. Ya, memang kaitannya komunikasi sama hubungan. Terus kita sama orang atau sama pacar atau sama pasangan. Jadi, jomongnya podo. Tapi penampunnya seperti itu. Gampang miskomunikasi. Gampang selain surup. Nah, ini rentan banget selama ini. Makanya kita diminta untuk diam. Karena tenggorokan kita dibikin radang atau fluis setelahnya gitu. Supaya kita banyak diam. Diam itu mengamati healing. Dengan cara apa? Ya, passion. Kalau senang gambar, ya gambar. Kalau senang milis, bikin tulisan-tulisan. Kalau senang eksplorasi, ya kemana? Cari sesuatu. Dan kalau pepergian jarak jauh, ya harus dicermati dari kendaraan. Terus, di cek-cek mesinnya. Kadang-kadang udah berangkat, ketinggalan pasportnya. Ya gitu sering terjadi, Mas Mercury Retrograde. Saya kemarin itu stay di salah satu hotel. Kebetulan hotelnya itu berdekatan dengan gedung bioskop. Mulai pagi, Mbak. Sampai malam itu gedung bioskop itu. Parkirannya full. Motor, mobil, segala macem. Saya tanya ke anak-anak. Itu ada apa sih, Rame tentang KKN Desa Penari, Mas. Oh, ala. KKN Desa Penari yang dulu rame dibicarakan. Dan filmnya baru bisa ditonton sekarang. Gara-gara pandemi mungkin, ya. Nah, saya ingin tahu sih sebenarnya. Bocori, Mbak, terkait dengan KKN Desa Penari itu sebenarnya peristiwa. Yang apa sih, Mbak? Fenomena apa yang terjadi di situ? Kalau yang saya tangkap ya, Mas, itu lebih ke anak-anak muda yang sedang melakukan KKN di sebuah desa yang mungkin karena mereka kurang memperhatikan adab dan manner ya. Itu lokasinya kalau basal di Banyuangnya ya? Iya, katanya sih gitu, Mas. Tapi ada spekulasi-spekulasi yang muncul. Poinnya lebih ke situ sih, Mas. Akhirnya harus... Kurang adab? Pacaran? Katanya sih sampai melakukan hubungan. Nah, dan tempatnya itu adalah tempat yang disakralkan. Kayak punden mungkin? Lebih kesendang sih. Kalau dalam-dalam yang itu kayaknya kesendang, Mas. Saya nggak ngikutin ya, Soalnya. Saya sih juga belum nonton, Mas, lebih ke spoiler-spoiler kan banyak yang muncul. Dan pembahasan-pembahasan itu spill-nya seperti itu. Jadi pada akhirnya tertinggal lah dua orang di sana untuk menanggung konsekuensi lah. Apa itu konsekuensinya? Ya, yang satu menjadi... Ya, melayani lah. Yang satu menari, yang satu lebih ke... Dalam keadaan sadar? Secara ininya, Mas. Tapi dia meninggal? Meninggal. Dua-duanya meninggal. Gitu sih, Mas. Kalau yang saya... Saya nggak tahu ya, ada spekulasi juga muncul katanya ini fake. Ada yang bilang ini kisah nyata. Tapi kalau saya pribadi ya, Mas, misalkan ditanya, saya lebih no comment ya untuk nyata atau tidaknya. Karena saya lebih ke pembelajarannya sih. Banyak sebetulnya konten-konten yang tidak real ya. Kayak ketemu hantu, segala macam itu kan sebetulnya banyak yang tidak real. Ya sudah, kita kan tidak bisa mengkontrol orang lain gitu loh. Kita nggak bisa kayak seluruh YouTube itu harus ngikutin cara pikir kita, cara kerja kita. Yang penting setiap ada tayangan yang hadir dalam kelihatan kita, ya kita filter aja. Mohon maaf, mohon maaf. Sebentar. Ketika kemudian ada tayangan, hantu dikunci, terus dimasukkan ke dalam karung itu berarti nggak stick berarti ya. Ya sekarang di logika, katanya spiritual itu ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak. Tapi kan dianalogikan, coba gitu loh, Mas. Ya menurut saya pribadi, ya mungkin itu entertain ya, hiburan gitu loh, Mas. Tapi, balik lagi karena kita tidak bisa mengontrol banyak hal yang ada di sekitar kita. Ya kita yang mengontrol mata kita, kalau memang kita tidak setuju ya. Nggak usah, nggak usah dilihat. Kalau kita tentang KKN itu lebih ke pembelajaran moralnya berarti. Apa itu pembelajarannya? Pembelajaran moralnya adalah kita harus, ini Mas, empan-papan. Bau empan-papan. Ya, dimanapun kita berada, menyesuaikan tata cara di tempat itu seperti apa. Makanya pentingnya gini loh Mas, kalau kita datang ke suatu tempat, ada juru kunci atau local guide itu sebetulnya penting gitu loh. Ya walaupun kita itu mungkin merasa lebih tahu atau apa, ya lebih baik menggunakan jasa local guide atau menghubungi juru kunci. Karena apa? Ada beberapa benefit, Mas. Satu, kita jadi istilahnya tahu pantangan-pantangan yang tidak perlu dilakukan di tempat itu. Kedua, kita juga bisa kembali menghidupkan gitu loh. Apa sih kayak orang-orang lokal untuk mereka bisa melanjutkan hidup. Jadi kembali aktivitas apa ya Mas? Melestarikan kearifan lokal yang ada di situ gitu ya. Dan orang-orang yang mungkin karena pandemi ini sempat stop ya, dalam arti mantan pencaharianya ini stop. Kemudian mereka bisa bergerak kembali gitu loh, ibaratnya dapurnya ngepul lagi. Jadi sebetulnya selain kita tahu pantangan-pantangan yang dilarang, kita juga kembali menghidupkan kehidupan orang-orang setempat gitu loh, orang-orang sekitar gitu. Jadi pembelajaran moralnya adalah bagaimana akhirnya kita belajar untuk memahami aturan. Jadi hidupkan kembali sopan santun kita, tepos liroh, termasuk toleransi juga gitu loh. Supaya kalau kita di suatu tempat yang memang sakral atau wingit, ya kita terselamatkan gitu loh. Siapa sih yang pengen kita berangkat tapi kita nggak pulang gitu loh. Ada nggak sih cara-cara khusus supaya kita tidak menjadi bahasanya korban dalam tanda kutip seperti kisah di KKN Desa Penari itu selain kemudian menjaga adab gitu, ada doa-doa khusus atau kemudian kita pamit kepada sedulur gaib kita atau kemudian nyon, sewu mba, amit mba, ada nggak sih treatment khusus kira-kira? Kalau saya pribadi gini mas, saya kan arahnya ke spiritual manusia yang saya hanya akan berbicara apa yang saya terapkan. Ketika saya datang ke petilasan, ke tempat-tempat leluhur, intinya niat saya baik gitu. Sesuai tujuan awal, kesana mau apa, udah gitu aja. Ketika masuk kita ulu salam, kemudian kita melakukan apa yang jadi tujuan kita di sana, kalau sudah selesai ya sudah, kata-katanya dijaga. Dan yang penting selalu minta petunjuk atau penjagaan ya dari sang pencipta dalam bentuk spirit guide, ada yang percaya lebih ke malaikat itu art angel, ada yang lebih percaya ke ancient atau para leluhur, ya itu tergantung mereka. Tergantung belief systemnya. Belif systemnya, kadang orang berpikir, kita minta sama Tuhan, tapi kan balik lagi karena saya mengatakan di awal bahwa Tuhan itu kesadaran dan tidak mungkin Tuhan langsung datang menolong kita. Kenapa sih ada perpanjangan tangan ya kan? Kalau kita ke tempat-tempat sakral kan yang lebih berinteraksi sama kita nanti astral ya. Ya kan kita terhubungnya untuk menjaga kita ya yang astral juga kan? Gitu loh, lebih ke spirit guide, spirit guard, kemudian leluhur ya gitu-gitu mas. Nah kalau kita misalkan dalam kehidupan manusia punya problem ya kita minta tolongnya sama manusia, entah itu konselor, entah itu pengacara, entah itu kan harus sesuai konsep gitu loh. Bukan berarti kita musrik dan kita tidak meminta pertolongan Tuhan, enggak. Kita masih percaya gitu loh. Berarti gini mbak, berarti dikasih judul KKN di desa penari itu, bukan desanya itu desa penari bukan ya? Kurang tahu mas kalau itu, cuman judulnya seperti itu mungkin karena di desa itu dulu ada penari yang menari setiap mungkin waktu-waktu tertentu. Dan katanya sendangnya itu digunakan untuk menari beliau, digunakan untuk mandi beliau sebelum menari, menakannya disakralkan. Ya kalau masalah judul kan, karena spekulasinya bermunculan banyak mas. Tapi yang menarik begini, remaja Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia itu terhadap film horor, itu luar biasa ketertarikannya. Itu bagian dari kebangkitan spiritual apa enggak kira-kira? Sebetulnya ada kaitan mas. Ada kaitan, karena begini, spiritual itu kan sebetulnya esensi dari keterikatan atau esensi dari hubungan jiwa manusia dengan sang pencipta atau keilahian. Tetapi hal-hal seperti ini tidak diajarkan sejak dari dini. Nah jadinya anak-anak kita itu hanya mengenal belief system. Padahal dalam kita melakukan itu ya, kadang-kadang ya kita yosamat yoni aja mas gitu loh. Kayak berdoa ya, enggak benar-benar yang menggunakan hati gitu loh. Akhirnya ya sudah gitu. Ketika mengalami kebangkitan spiritual, ya itu jadi kayak semacam wah gitu loh. Dan rata-rata kembali lagi orang hanya berpikir bahwa spiritual itu ya astral. Astral, kemudian lebih ke hubungan interdimensional gitu loh mas. Padahal itu satu paket keseimbangan kan. Untuk kita bisa sampai tahap ke sana, kalau kita tidak memperhatikan yang sisi dalamnya kita kan hancur juga mas sebetulnya. Gitu loh, kayak kita mau belajar ilmu tertentu. Kalau kita tidak imbangi dengan spiritualitas kita yang di dalam, bisa jadi malah nanti jadi narsistik. Kenapa? Narsistik. Narsistik. Misalkan gini, oh aku pengen pengasihan. Iya, iya. Pengen orang weto'i atau orang wanang kafe ke pencet sama aku. Tapi karena spiritualitasnya dia kurang, akhirnya ketika dia mencapai itu hilang mas, egonya besar. Nah ini loh pentingnya harus ada keseimbangan. Akhirnya jadi narsistik. Narsistik itu berarti dia merasa lebih dari orang lain, merasa lebih berharga dari orang lain, sehingga dia kesannya kadang-kadang intimidatif gitu loh mas. Dari tutur katanya, dari sikap-sikapnya. Sebentar, sebentar. Tapi kan ini sebenarnya kabar positif juga, kalau kemudian kita lihat dari perspektif bahwa yang nonton itu banyak remaja, pemuda, pemudi, terus kemudian baru beberapa hari sudah tembus 5 juta tiket, habis gitu kan. Itu kan pesannya nyampe mbak. Hati-hati dengan punden, hati-hati dengan tempat keramat, atau pemeneng jawa gitu. Nyampe ya cuman namanya ya. Nyampe, nyampe. Ya memang itu gini mas, menurut saya pribadi memang, dan gini, menurut saya, tidak hanya nanti berhenti sampai di film ini kok mas. Gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin saya salah, tapi saya melihat ini tuh jadi lompatan besar. Bener ya. Untuk sineas-sineas Indonesia. Segala segmen kayaknya ya. Iya, segala segmen itu nanti akan mulai, ya bagus mas, sebetulnya gini. Dengan kebangkitan seperti ini, kan tidak mungkin kita hanya akan mendapat benefit yang positif saja. Itu satu paket mas, tergantung orang mau melihat versi angkatnya, karena ingin melihat yang adegan panasnya, atau memang dia mengambil pesan moralnya, itu balik lagi ke pesan. Berarti ada adegan panas itu di film itu. Katanya sih, yang ada yang angkat, dan saya juga belum nonton mas, makanya saya takut salah di sini, jadi bisa dikoreksi nanti kalau salah. Katanya ada adegan itu. Ya selisihnya cuma sedikit. Cuman kan kita nggak tahu ya, orang itu datang untuk melihat kan, kita nggak survei satu-satu ya mas, kasih angke gitu. Jadi kita nggak tahu, kalau menurut saya pribadi, ketarikan orang terhadap semua film, ya masing-masing lah. Cuman memang bisa dibilang, akhirnya dari film ini, orang menjadi sadar bahwa, dunia atau dimensilan itu ada. Mau percaya nggak, silahkan. Tapi ada, untuk itu kita harus hati-hati. Peluhur itu ada. Pasti. Pasti. Nah, andai kata nih, misalnya nih, karena saya kan kebetulan punya kakak ya, punya kenalan, teman-teman banyak, sering nyari, mengungkap kasus pembunuhan. Nah, biasanya, mengungkap kasus pembunuhan itu, ada yang rasional, dan ada yang irasional. Yang irasional itu, biasanya, melibatkan praktisi spiritual, atau paranormal. Kemudian, panggillah arwah. Untuk kemudian, arwah itu ditanya, dengan cara, sesuai dengan, treatmentnya masing-masing gitu. Nah, bisa nggak sih sebenarnya, misal, si mahasiswa itu, yang kemudian menjadi korban, di KKN, di desa penari itu, kemudian dipanggil, dan diwawancara itu sebenarnya, ada orang yang punya skill khusus nggak sih sebenarnya mbak? Harusnya ada mas, cuman kan gini, tidak segala hal itu, bisa sesuai yang kita pikirkan. Karena setiap dimensi itu, punya sistem tata cara mereka masing-masing. Bahkan, ada yang saya pernah baca, di, galaksi yang lain itu, ada sistem yang lain juga gitu loh. Jadi, makanya itu, kalau kita berpikir, manusia itu yang paling kuat, paling sempurna, paling ini. ya di kehidupan manusia. Tetapi, kalau kita, kondisinya, menghadapi kondisi yang seperti itu ya, ya kan sama aja, kita harus melihat, situasi juga mas, jadi tidak semua seperti yang kita pikirkan. Dan, seperti itu kan ada ring-ringnya mas, kalau saya, dan, susah juga kadang, memvalidasi, apakah ini benar-benar orangnya dipanggil, sama nggak, itu kan susah mbak. iya, makanya kalau saya berbicara ranah interdimensional, saya agak, takut salah ngomong ya, mak jujur, karena, gini loh, ketika saya salah ngomong, atau saya ini memiliki pemikiran yang, apa ya, sebetulnya kurang tepat, tapi karena saya yang ngomong, orang jadi percaya. Ini berarti, saya malah berkontribusi, untuk menyebarkan, hal yang keliru, jadi saya nggak mau, saya hanya akan mengomentari yang saya tahu. terima kasih.